Selamat malam, perkenalkan saya Sinskar Aram, founder dan istriko dari Maggi Fire.id akan dijelaskan mengenai masyarakat development program yang bekerja sangat mengatih untuk social education fellowship. Maggi Fire.id ini memiliki risiko di mana ingin meningkatkan elemen teman-teman SMA mengenai pentingnya pendidikan perbulan tinggi, meningkatkan kritologi dan exposure yang sama untuk semua mahasiswa yang ada di Indonesia terkait informasi perguruan tinggi, juga meminimalisir gap yang ada antara kehidupan SMA dengan perguruan tinggi, dan menumbuhkan rasa semangat dan motivasi untuk terus berusaha dan berjuang mencapai jurusan dan universitas dikian, memberikan perspektif di dalam mengenai kekuliaan juga di jurusan menurut kesempatan mahasiswa. Apakah sebenarnya program Maggi Fire Development Program yang dikerjakan yang bekerja sama dengan PIS ini? kami mengurupakan kegiatan berbentuk komunitas siswa SMA bagai wadah berkembang bantai sekolah diri untuk mempersiapkan proses transisi dalam kehidupan pasca SMA, terutama dalam menempuh perguruan tinggi. Di sini kami menuju tujuan untuk membantu-bantu teman-teman SMA dalam mengembangkan diri dan relasi untuk mempersiapkan diri bertransisi antara masa SMA dalam masa perkuliahan, baik dari social maupun dari pertemanan, juga meminimalisir ekspetasi yang ada. Di sini kami memiliki output berupa menghasilkan teman-teman SMA di sebanyak 30 orang sebagai sosok yang resilient dan lebih siap menghadapi kansangan serta telepon untuk menebarkan semangat belajar. Maggi Fire Development Program terdiri dari merupakan wadah untuk berkembang dan eksplorasi diri di mana kami memprioritaskan proses transisi situ SMA menuju pasca SMA, terutama menempuh perguruan tinggi, kemudian sebagai wadah untuk mendapatkan banyak relasi di mana pada manispat ini hampir semua daerah di Indonesia ada di bagian di dalamnya sehingga bisa memberikan perspektif yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Juga bisa meningkatkan relasi dengan adanya perkumpulan ini. Kemudian menghasilkan peserta sebagai sosok yang resilient di mana karakter utama yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta setelah lulus ialah menjadi seorang yang relisien dan lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. What we are aiming for? Di sini kami Maggi Fire ingin mewujudkan Maggi Squad Development Program di mana bisa membantu teman-teman mengembangkan soft skill yang berguna ke depannya dan bisa dimanfaatkan dalam saat perkuliahan nantinya. Kemudian membantu memberikan masukan dan pada proses persiapan kuliah. Di sini kami membantu meyakinkan dan matchmaking teman-teman dengan beberapa jurusan universitas apakah teman-teman ingin masuk jurusan tersebut atau tidak. Sesuai dengan ekspetasi atau tidak. Kemudian apa sih yang harus disiapkan kalau misalnya mau masuk lewat SBMPTN, SNMPTN, atau mandiri. Kemudian meningkatkan semangat belajar dan berjuang dari peer support, karena di sini merupakan development program yang berisi teman-teman SMA. Semua orang berjuang bersama, sehingga merasa memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama, jadi semakin semangat. Kemudian menjadi pelapor penebar selangat belajar ke lingkungan. Program yang ada di acara Magni Slap ini, yang pertama ada Magni Learn, di mana setiap bulannya selalu diberikan materi pembelajaran, kemudian akan dilakukan pengundian di akhir, dan mereka diminta untuk selalu men-share apa yang dipelajari saat itu. Sehingga impact-nya juga tidak hanya diri sendiri, tapi ke teman-teman yang juga yang di-share. Biasanya kami melalui sosial media. Ini dapat berupa webinar atau workshop yang dilaksanakan sekali sebulan. Kemudian ada Magni Share, di mana berbentuk mentoring bersama kakak-kakak mentor dari Magni Go, di mana akan berdiskusi tentang kehidupan perkuliahan, ataupun diskusi dari setiap materi yang ada di bulan itu. Biasanya kami melakukan diskusi kepo-kepo tentang kuliah, konsultasi kuliah, ataupun konsultasi jurusan, atau kepemimpinan leadership soft skills, seperti itu. Untuk Magni Project, di sini Magni Squad akan diminta untuk mengideasi apa sih hal yang kecil yang bisa mereka lakukan sebagai problem solving dari problem yang ada di sosial saat ini. Dan bisa dilakukan dari hal kecil, jadi tidak harus kita besar untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada. Saat ini team structure dari Magni Squad itu ada saya, Presiden, kemudian ada teman saya, Vice President, yang membantu saya untuk berdiskusi dari ASAP, kemudian Director Marketing Team dari Anggita, yang akan membawahi social media marketing dan content creative team untuk social media kita, kemudian ada Director of Program Development Team, di mana mengkonsepsi agenda-agenda dan kegiatan kita dalam Magni Squad untuk dibawah construction team, kemudian ada Direction of Creative Team, di mana membawahi direksi pada design team dan video team. Untuk research management dari Magni Squad ini ada external research sebagai penicara, kemudian peserta proyek, juga media partner, financial research, di mana kita melakukan pendanaan utama-adaptive, kemudian untuk human research, ada proyek team yang dilaksanakan oleh Magni Fire, juga di mana Magni itu dapat membantu, kemudian ada internal development, dapat memperluas kemampuan Magni Fire in internal research yang ada. Stakeholder making-nya, di mana piece dan Magni Fire berada pada influence dan interest paling tinggi. Untuk timeline-nya sendiri, kami sudah melakukan onboarding sejak 21 Agustus bersama dengan 30 CFOA yang keterima. Kami sudah melakukan Magni Line Pertawa mengenai Dare to Grow, kemudian dilanjutkan oleh MagniVogue, Introduction to Graphic Design, kemudian ada Magni Learn di Goal Setting in Life, kemudian Magni Learn 3, meningkatkan sesuatu berorganisasi, Magni Learn 4 Problem Solving and Faithful Policy, kemudian kami ada bid webinar pendidikan Indonesia. Di sini kami berusaha untuk memantik permasalahan-permasalahan ada, apa saja yang ada di Indonesia, sehingga teman-teman bisa melakukan pitch dan ideasi, hoping atau solusi apa sih dari hal-hal yang bisa mereka lakukan. Nah, kemudian ada kemarin kelas, ada teamwork dan leadership, dan kemudian di akhir Desember ini ada akan Speaking Project Day, di mana mereka akan membahas permasalahan mengenai pendidikan Indonesia yang sebelumnya ada di bidik webinar, dan kami akan menghadapi graduation day, di mana kami akan mengapresiasi teman-teman yang sudah berproses bersama, dan memberikan mereka merge-merge dari magnifier.id yang sudah kami persiapkan. Untuk kegiatan Magni Squad ini yang sudah kami lakukan, berikut ini beberapa dokumentasi sebelum, seperti sebelumnya yang sudah saya lakukan, terberikan contoh kegiatan apa saja. Berikut ini merupakan dokumentasi. Ini adalah salah satu di webinar yang kami lakukan dengan Zafira Afuka, dengan pendaftar lebih dari 3.000, dan yang hadir lebih dari 1.000, ada 1,7K. Kemudian ini ada acara-acara lainnya yang kami post dalam Instagram sit-sit kita, dan ini ada beberapa dokumentasi tim internal. Kemudian untuk RAB, akan saya jelaskan di sini. Jadi di sini kami sudah melakukan beberapa pendanaan perkegiatan, di mana total pendanaan itu kami gunakan untuk marketing, biaya marketing sistem kami, termasuk operasional, seperti sewa Zoom, dan apresiasi seperti itu. Untuk konseptor, kami lakukan pembiayaan untuk membayar pembicara dari Magistros, memberikan beasiswa juga, memberikan reward juga untuk peserta yang aktif. Kemudian untuk kreatif, kami melakukan pembayaran untuk website, selain website juga kami membuat merchandise-merchandise untuk teman-teman SMA, dan teman-teman kami juga, yang terdiri dari buku tulis, selagi catatan, dan teman belajar nanti di 2022, kawas, dan enamel, dan card chip. Kemudian kami juga ada biaya administrasi lainnya. Berikut ini merupakan beberapa catatan pendanaan yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya, selain RAB, untuk evaluasi yang akan kami lakukan itu, pertama untuk human research, kami rasa ada beberapa anggota tim yang menyesal memang memiliki kegiatan lainnya yang cukup sibuk, sehingga perlu dilakukan untuk manajemen tanggung jawab kembali, kemudian persiapan acara terlihat lebih dari umat. Untuk variasi kegiatan, karena kebanyakan dominan acara, kawas, seperti itu, jadi terbentuk satu arah, webinar misalnya jawab, tapi kami juga sudah mencoba untuk melakukan aktivitas seperti study case, dan beberapa variasi lainnya, namun belum terlalu banyak. Kemudian kehadiran peserta setiap acara itu terus-menerus tidak konsisten, jadi kadang tinggi, kadang turun berjantung dengan suasana. Kadang hal ini dikarenakan jadwal kami yang tidak sinkron dengan puas yang dilaksanakan di sekolah. Seperti itu. Untuk publikasi juga tercenderung masih mepet dan hanya dilakukan terhadap internal dan belum terlalu banyak yang kami publikasi secara eksternal. Untuk future client ke depannya, Magni Squad tetap akan dilaksanakan ke depannya dengan durasi per page akan dilakukan lebih singkat, mungkin hanya 3 atau 4 bulan saja, yang sekarang 6 bulan, sehingga bisa lebih padat dan bisa rampung lebih cepat. Kemudian kita akan melakukan mega webinar setiap 6 bulan sekali untuk menarik masa bahwa sebenarnya Magni Squad itu bahwa Magni Fire itu ingin berbagi juga lo untuk teman-teman di luas tanah. Jadi kami akan tetap melakukan mega webinar. Apabila nanti ke depannya sudah bisa dilakukan kebijakan secara tidak online, maka kami ingin mencoba untuk bisa langsung implementasi dan mendekati teman-teman yang ada di lokasi secara langsung. Paling mungkin adalah kami mendekati teman-teman SMA yang ada di sekitaran daerah Bandung, kemudian melakukan edukasi betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya pendidikan bisa mengubah kehidupan seseorang. Kemudian kita ingin melakukan campaign pendidikan di mana kita bisa melakukan beasiswa, memberikan beasiswa melalui donasi dari teman-teman yang ada baik dalam hal-hal seperti itu dan kami juga akan melakukan testing key assumption berapa besar kapasitas kami untuk bisa menghimpun dana dengan niche market yang telah kami punya saat ini. Mungkin kami akan mencoba memberikan laptop untuk teman-teman karena saat ini pembelajaran online sangat penting, jadi kami ingin bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Selain itu, untuk program Magnifier yang dilakukan di awal tahun adalah blow up di mana kami berusaha untuk memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman yang akan melakukan SBM PTN atau ujian menuju perguruan tinggi. Jadi kami berharap program ini bisa menjadi salah satu program try out nasional dan pembekalan mental untuk pertama untuk teman-teman SMA lainnya. Terima kasih banyak. Mungkin setiap yang bisa saya jelaskan mengenai program yang sudah dilakukan oleh Magifier.id bersama Magnifier Squad untuk bersama dengan FIF. Terima kasih banyak. Tanpa FIF, Magifier.id tidak bisa jalan sejauh ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat juga. terima kasih banyak.